Terjadi justru diterkait dengan perilaku Jokowi-Dodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebaruas di media sosial dan surat kabar. Sejumlah Jumlah solatid di wilayah Bantul mengubarkan diri saat hotib membawakan sebuah hotbah. Pasalnya isi dari hotbah tersebut bermuatan politis dan menyinggung soal pemilu curang. Sosok dari hotib yang kini viral pun lantas menjadi sorotan. Diketahui peristiwa ini terjadi di lapangan Tamanan Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta saat masyarakat melaksanakan solat idul fitri pada Rabu 10 April. Sosok hotib yang kini viral itu belakangan diketahui merupakan Ustadz Untung Cahyono M.Hum. Selain menjadi Ustadz, diketahui Untung Cahyono memiliki profesi sebagai seorang dosen. Untung Cahyono pernah menjadi dosen di Universitas Ahmad Dahlan atau UAD Yogyakarta. Selain dosen, ia juga dikenal, kerap kali menjadi penceramah di Masjid Islamik Center UAD. Ia pun pernah masuk jejaran pimpinan wilayah Muhammadiyah di Yogyakarta. Dari konfirmasi terbaru Universitas Ahmad Dahlan diketahui kini Untung Cahyono sudah tak lagi aktif mengajar. Pihak kampus matakan Untung merupakan dosen tamu atau dosen tidak tetap. Untung Cahyono pernah terdaftar di Wadah Al-Islam Kemuhammadiyahan atau AIK di Lembaga Pengembangan Studi Islam atau LPSI pada tahun 2022. Aksi untuk Cahyono saat ceramah di solat idul fitri ini viral, lantaran ia menyinggung soal pemilu. Ia sempat menyebut soal kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Lantaran merasa tak suka dengan isi khutbah tersebut, banyak jumaah yang kemudian berteriak dan memilih untuk membubarkan diri. Oleh para pejabat negara, menjadi sangat lebih memanukan dan memuatkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru diterkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI. Sebagai mana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya, sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.